Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal berikut silahkan diperhatikan ya Tentukan FPB faktor persekutuan terbesar dari 45, 63, dan 81 dengan menggunakan faktorisasi prima dan tabel Ingat Langkah pertama dan kalian harus perhatikan yaitu kalian harus hafal atau tahu bilangan prima mulai dari yang terkecil 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan masih banyak lagi Bilangan prima ini digunakan untuk membagi 45, 63, dan 81 Ingat membaginya harus dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil 2 Apabila 2 tidak bisa kita coba dengan 3, apabila 2 dan 3 tidak bisa kita coba dengan 5, dan seterusnya Kita akan membuat pon faktor dari 45, caranya sama kita bagi dengan bilangan yang terkecil 45 dibagi 2 tidak bisa kita bagi 3 Hasilnya 15, dapat kita bagi 3 lagi, hasilnya 5 5 merupakan bilangan prima, ketika sudah menghasilkan bilangan prima maka pon faktor kita anggap sudah selesai Kita lanjutkan ke 63, dapat dibagi 3, hasilnya 21 Dapat dibagi 3, hasilnya 7 Kita lanjutkan ke bilangan 81, dapat kita bagi 3, hasilnya 27 Dapat kita bagi 3, hasilnya 9, dapat kita bagi 3, hasilnya 3 Selanjutnya kita tulis faktor risasi primanya, 45 Lihat, disini ada 3, 3 nya ada berapa? Ada 2, 3 pangkat 2 dikali 5 63, 3 pangkat 2 dikali 7 81, ada 3 pangkat 4 Bagaimana cara mencari FPB-nya? Untuk mencari FPB, kita hanya menggunakan angka yang terdapat di semua faktor risasi prima Sehingga 5 dan 7 tidak kita gunakan, karena tidak terdapat di semua faktor risasi prima Kita menggunakan 3 Untuk mencari FPB, kita hanya menggunakan angka yang paling kecil Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9 Selanjutnya kita menggunakan tabel, caranya tetap sama Kita membagi dengan bilangan prima, meledari yang terkecil 45, 63, 81 Dapat kita bagi 2, tidak bisa, kita bagi 3 Disini jadi 15, disini jadi 21 81 bagi 3, 27 Langsung kita tanda-nya, yang dapat membagi ke 3 secara bersamaan Kita bagi 3 Disini 5, disini 7, disini 9 Kita tandain lagi Disini masih dapat kita bagi 3 5 tidak bisa dibagi, 7 tidak bisa dibagi, ini 3 3 lagi, 5, 7, 1 Kita bagi 5, ini 1, ini 7, ini 1 Kita bagi 7 7 bagi 7, 1, 1 bagi 7, tetap 1 Bagaimana cara mencari FPB-nya? Mudah sekali Kita hanya mengalihkan angka yang dapat membagi secara bersamaan Untuk mencari FPB, kita mengalihkan angka yang dapat membagi secara bersamaan Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9 Sehingga FPB-nya adalah 9 Mudah sekali bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!